Ini seperti istri-istri Nabi SAW ketika mereka pada masa sebakda perang Hunain Kemudian mendesak Nabi SAW untuk menambah jumlah nafkah mereka Melebihi apa yang biasanya diberikan oleh Nabi SAW Kepada mereka yang sebenarnya yang biasanya itu cukup Hanya karena Nabi SAW baru saja pulang dari Taif Dan membagikan ganimah di Ji'aranah yang sangat besar Yang kemudian para sahabat radiyallahu anhum ajamain pun Dalam keadaan itu ada yang merasa kecewa tetapi didamaikan oleh Nabi SAW Eh kok pada saat seperti itu istri-istri beliau Radiyallahu ta'ala anhunna mengatakan ya Rasulullah kami Meminta tambahan pada sesuatu yang Allah telah karniakan kepadamu secara berlimpah Maka Nabi SAW ketika itu bahkan menghindarkan diri dari istri-istrinya selama satu bulan Tidak mendekat kepada mereka berada di tempat yang lain Laki-laki itu kalau dituntut sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memenuhinya Pasti speechless Tidak bisa mengumum Dan Rasulullah memilih menghindar Laki-laki itu kemarin kita ingat prinsipnya Kalau ada masalah ada tekanan-tekanan Mereka Menyendiri Berkontemplasi Merumuskan Solusi Di saat seperti itu tersiar kabar Rasulullah menceraikan istri-istrinya Maka Mertua-mertua beliau Kalang kabut Kalang kabut itu dari bahasa Arab Kalang kabut seperti laba-laba Bulak-balik dakkaruan Sedina Umarib l-Khattab radiyallahu anhu Memenuhi hafsa Apa maksudnya ini hafsa Kalian apa yang kalian lakukan kepada Rasulullah Sampai beliau menghindarkan diri dari kalian Selama ini Celaka kalian Kalau Rasulullah sampai menceraikanmu Ruki dunia akhirat kita semua Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu Mendatangi Aisyah Apa maksudnya ini wahai putri Umur Rumani Apa maksudnya ini Apa yang kalian lakukan kepada Rasulullah S.A.W Sampai beliau sedemikian Bingungnya Bayangkan satu bulan Rasulullah menyendiri Berarti urusan umat juga tidak diurusi Kalian ini Protesnya sudah mengguncang sebuah negara Protesnya sudah Mengguncang sebuah umat Protesnya kepada Rasulullah Yang dilakukan istri-istri Nabi ini Sudah pada titik Membahayakan keadaan umat Maka Baru sesudah itu Nabi S.A.W Mendapatkan firman dari Allah S.W Memerintahkan beliau kepada istri-istrinya Agar istri-istrinya memilih Pilih mana Kalau memang menghendaki dunia Aku Kata Nabi S.A.W Tidak bisa berkumpul dengan dunia Kalau kalian menghendaki dunia itu Maka kalian harus berpisah denganku Tetapi kalau kalian Menginginkan tetap bersamaku Kalian harus melupakan Keinginan kalian tentang dunia Sebab Nabi S.A.W Adalah panutan umat Sepanjang zaman Seluruh jagan Kalau beliau mengabulkan Keinginan istri-istrinya Atas tambahan nafkah itu Dan itu nanti menjadi standar Di dalam fikir tentang nafkah Celakalah para jomblo hari ini Jadi kan Para ulama fikir kemudian Menjadikan segala perbuatan Rasulullah itu Sebagai sunnah Sebagai hujan Sebagai dalil Nanti kalau kemudian Tambahan nafkah istri-istri Nabi itu Dikabulkan Dan kemudian menjadi standar Tentang nafkah seperti apa Yang diwajibkan oleh Allah Dan Rasulnya kepada seorang istri Kita di Indonesia semuanya akan kesulitan Karena Indonesia ini termasuk Salah satu Wanita-wanitanya Wanita paling salihat di dunia Dalam soal Ridhonya terhadap Nafkah Dalam soal Ridhonya terhadap Mahar Dalam soal Ridhonya terhadap Belanja Masya Allah Bersyukurlah di Indonesia Kalau di Indonesia Mahar itu cukup Seperangkat alat sholat Dibayar Tunai Di Arab Nilainya adalah Seperangkat alat sholat Plus senilai harga masjidnya Dibayar Tunai Maka kasihan lah Jomblo-jomblo di Saudi Laki-laki itu nikah Umur 35 36 Mesir juga sama Menjelang 40 Pakistan lebih parah Karena wanita-wanita di Indonesia Masya Allah Tabaraka Rahman Tapi Jogja loh Ini gak tau kalau Jakarta Jangan-jangan kita sudah beda negara Saya terlalu menjelala risir Ini Masya Allah Jadi Rasulullah s.a.w Ini soal panutan Soal misi hidup Sebagai seorang pemimpin umat Kalau ini dikabulkan Berbahaya bagi kita-kita Maka oleh Itulah Rasulullah mengatakan Atara aku dengan harta Tidak bisa bersatu Kalau kalian menghendaki harta Aku berikan Aku berikan kepada kalian Sebagai Sebuah Pemberian Pasca perceraian Tetapi kalau kalian Lebih menginginkan Ridhanya Allah Dan Rasulnya S.A.W Maka inilah Ya apa adanya Kemarin Adanya disyukuri Dan adanya juga disyukuri Begitu Ini Soal Misi Hidup Yang disepakati Di awal Para istri Rasulullah Memahami Dengan sangat jelas Bahwa mereka Mendampingi Seorang manusia Yang hidupnya Diisi sepenuh-penuhnya Dengan perjuangan Tidak Berada pada titik Dimana Kemudian Mereka akan Menikmati Kemegahan Dan kemewahan Ketika bersama Dengan Nabi S.A.W Ini contoh Jadi Lagi-lagi Ini soal Misi S.A.W